Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke sesuai judul ya di sini saya akan bahas smartphone dari Xiaomi karena saya sebelumnya sudah voting harga di 2 jutaan HP apa sih yang paling worth it nah disitu yang menjadi pemenang adalah brand Xiaomi Oke jadi ada juga yang menyarankan disitu Poco X3 NFC kemudian juga ada HP HP bekas ya karena saya juga minta sarannya di teman-teman HP bekas apa sih yang worth it di harga 2 jutaan ada yang menyarankan Google Pixel dan lain-lain nah kalau Poco X NFC sudah saya pegang teman-teman ada dan saya sudah banyak banget bahas terkait Poco X NFC di channel ini nah selanjutnya saya buat voting kedua ya yaitu Redmi Note 10 Redmi Note 10s dan juga Redmi Note 10 Pro dan ternyata disini yang banyak vote itu di Redmi Note 10 Pro Oke dan juga ada yang komen nih jangan Redmi Note 10 Pro Bang karena ya SOC nya kan udah sama seperti di Poco X3 NFC seperti itu kemudian bedanya sih hanya di layar dan juga di kamera tetapi di kamera masing-masing punya kelebihan terutama di Poco X3 NFC sudah menggunakan kamera 13MP untuk ultrawide bayangkan sekelas Poco F3 saja ultrawide nya enggak sampai 13MP untuk di bagian kamera utama memang untuk kamera utama Redmi Note 10 Pro jawarannya 108MP tetapi Poco X NFC juga di bagian kamera itu udah oke banget ya mantep pokoknya teman-teman hampir 11-12 lah dengan Redmi Note 10 Pro cuman bedanya lagi yang lainnya adalah desain dan juga layar-layar Redmi Note 10 Pro sudah menggunakan AMOLED dan desainnya Redmi Note 10 Pro pun sudah premium kalau menurut saya harganya pun berbeda kan varian terendahnya sayangnya masih di atas 3 jutaan 6-64 nya masih 3 jutaan nah sedangkan saya disini menginginkan harga 2 jutaan nah makanya disini mohon maaf sekali bagi teman-teman pengguna Redmi Note 10 Pro karena dilihat dari SOC nya sama persis dengan Poco XNFC jadi saya tidak memilih Redmi Note 10 Pro pilihan saya disini adalah Redmi Note 10s Oke disini mungkin teman-teman penasaran sekali ya hape apa sih gitu kan ya pilihannya Redmi Note 10s buat performa ini gila sih temen-temen ya mantep banget menjadi alasan juga bagi saya kenapa pilih Redmi Note 10s karena menggunakan SOC yang sebelumnya belum pernah saya rasain yaitu SOC Helio G95 dengan GPU Mali G76 Open GL nya pun sudah 3.2 dan full kanya pun sudah support 1.1 teman-teman ini udah keren banget nah kemudian disini teman-teman pasti bertanya Bang jadi performanya gimana di atas XNFC atau di atas Redmi Note 10 Pro nah jelas jawaban saya disini di bawah Poco X3 Pro teman-teman enggak tanggung-tanggung ya jelas di atas XNFC dan di atas Redmi Note 10 Pro kenapa saya bisa simpulkan seperti ini ya enggak tahu nih reviewer lain simpulannya gimana dan disini saya enggak nilai dari besarnya Antutu ya saya enggak enggak nilai saya besarnya dari Antutu nah seperti itu yang saya rasakan nih yang saya sudah coba beberapa SOC menurut saya luar biasa teman-teman SOC ini Oke kita bahas sedikit disini di bagian desain nah untuk desain Redmi Note 10s ini kalau menurut saya udah enak banget ketika dipegang ya film mengegamnya enak satu jar atau satu tangan ini bisa dioperasikan karena lebih kecil dibanding Poco X3 Pro ataupun Poco XNFC ukurannya pun ya temen-temen itu lebih kecil seperti itu sepertinya ini mirip seperti Asus Zenfone Mac Pro M1 yang dulu atau nih temen-temen nah ini mirip seperti Asus Zenfone Mac Pro M1 untuk di bagian dimensi dan ukurannya tapi agak sedikit tebal Redmi Note 10s ya dibanding Asus Zenfone Mac Pro M1 seperti itu kemudian di bagian layar nah jelas ya di bagian layar disini performanya kalah dibanding X3 NFC dan juga X3 Pro karena ya Redmi Note 10s ini hanya support di 60hz saja teman-teman untuk refresh rate nya sedangkan X3 NFC dan juga X3 Pro itu sudah di 120hz tetapi untuk kualitas layar jelas menang Note 10s karena sudah menggunakan Super AMOLED Nah jadi warna dan kecerahan nya lebih baik daripada X3 NFC dan juga X3 Pro Nah temen-temen bisa lihat di sini ya perbedaan layar terutama di bagian punch hole kamera Nah di bagian punch hole kamera untuk di bagian layar dengan menggunakan Super AMOLED itu ada semacam kayak ring cincinnya berbeda dengan XNFC ataupun Poco X3 Pro dengan layar IPS Nah ini ya ini bisa jadi perbedaan temen-temen Nah bagaimana di bagian kamera di bagian kamera di sini menjadi kelemahan kalau menurut saya ya kalau dibandingkan dengan XNFC atau X3 Pro karena dibawah HP kedua itu meski 64 megapiksel quad kamera Nah ada apa nih gitu kan Nah nanti di sini saya akan bahas secara khusus ya di video terpisah kita akan bahas nanti bandingkan 64 megapiksel X3 NFC dan juga 64 megapiksel Redmi Note 10s ini ini sepertinya menarik temen-temen Oke ditunggu ya pastikan terus pantengin channel ini Oke Nah selanjutnya di sini yang paling ditunggu-tunggu adalah performa gaming ya sebelum kita ke performa gaming di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu terkait MIUI yang saya pakai saat ini MIUI yang saya pakai saat ini di Redmi Note 10s itu masih versi bawaan ya sudah di unboxing tentunya yaitu di versi MIUI 12.5.4 nah sebetulnya ini ada update nih ya tapi saya belum update dulu karena saya ingin merasakan terlebih dahulu performa yang ada di versi MIUI awal ini seperti teman-teman karena versi nanti selanjutnya ini itu adalah versi 12.5.5 seperti itu Nah jadi kita lihat nanti perbedaannya gimana Apakah lebih bagus yang versi awal atau versi nanti 12.5.5 takutnya nanti ada lagi yang downgrade nih ingin di downgrade seperti itu kan menjadi disini saya akan bahas tuntas terlebih dahulu di MIUI 12.5.4 ini ini teman-teman Nah selanjutnya untuk versi keamanan nih versi keamanan disini sudah menggunakan versi 5.5.1 dan juga bagaimana untuk di bagian game turbo nya ternyata ini sama ya sudah sama versi keamanannya seperti di XC NFC dan juga X3 Pro tetapi gimana nih Apakah GPU settingnya bisa diaktifkan atau tidak nah terkait GPU setting nanti saya akan buat video khusus ya untuk aktifkan GPU setting di Redmi Note 10s ini terutama di SoC MediaTek Helio G95 dengan GPU Mali G76 Nah apakah bisa seperti itu dengan menggunakan set edit karena di Redmi Note 10s ini sudah menggunakan basis Android 11 dan pastinya sudah bisa menggunakan debugging near kabel Nah satu syarat untuk mengaktifkan GPU setting tanpa menggunakan PC itu kita harus ada opsi debugging near kabel Nah tentunya di Redmi Note 10s ini sudah ada nih teman-teman Nah nanti kita akan coba ya kita coba tes Apakah bisa aktif atau tidak di Redmi Note 10s ini seperti itu selanjutnya disini kita akan coba tes gaming ya Nah nggak lama-lama lah disini kita langsung saja masuk ke game Turbo dan disini yang pertama kita akan coba tes adalah pubg new state Oke disini masih belum ada game Turbo dan ini masih versi MIUI bawaan 12.5.4 di Redmi Note 10s Oke langsung saja disini masuk ke permainan atau ke gamenya teman-teman Oke disini kita sudah masuk ke gamenya dan disini kita langsung saja masuk ke bagian pengaturan Nah di bagian pengaturan disini kita langsung saja masuk ke grafis Nah di grafis kita coba lihat disini ini untuk defaultnya kita mendapatkan kita mendapatkan performa fpsnya itu di Ultra kemudian di grafisnya itu di bagian ringan teman-teman seperti ini nah tetapi kalau kita coba setting dulu ke bagian Ultra terapkan kemudian kita kembali ke ringan nah ini Max akan keubah tuh lihat teman-teman ini bisa ringan ini bisa maksimal tinggal nunggu nanti ekstrim mudah-mudahan bisa kebuka nih ini belum didukung katanya segera hadir seperti itu nah ini menarik teman-teman kalau kita coba di Ultra ini mentok di sangat tinggi seperti ini dan ini sama seperti di Poco X3 NFC teman-teman ya seperti itu tetapi kalau kita coba ringan ini bisa maksimal seperti ini Oke selanjutnya kita coba lihat ke bawah disini ini sangat terkejut sekali saya karena ada di bagian api grafis disini ada api grafis dan kita bisa menggunakan pulkan teman-teman ini keren banget ya ini di Redmi Note 10s ini kita bisa menggunakan pulkan ataupun Open GL atau ES Open GL seperti ini seperti itu disini juga sudah bisa kita simpulkan bahwa api grafis dengan menggunakan pulkan ini jauh lebih baik teman-teman atau jauh lebih mantap untuk performanya seperti itu kemudian di bawah disini ya standar saja sama ya kamera view ini ada wide ada standar sama seperti itu kemudian juga untuk di bagian geroskop ya di bagian geroskop juga disini ada teman-teman aman lah ya geroskop kita bisa tampilkan atau bisa aktifkan selalu seperti ini dan ini geroskopnya asli hardware bukan software teman-teman di Redmi Note 10s ih keren banget mantep kan Oke teman-teman disini saya sudah masuk nih ya di gameplaynya cuma sayangnya disini untuk di bagian power monitor nah ini teman-teman bisa dilihat disini ya nah ini masih ngebug ya jadi nggak kelihatan berapa fps yang didapat nih sayang sekali ya mungkin nanti setelah upgrade ke MIUI 12.5.5 hal itu bisa diperbaiki teman-teman ya kayak yang pasti disini lancar ya tuh lihat geroskopnya ini lancar banget seperti ini terlihat ya tuh ini tadi grafisnya saya pakai yang ringan maksimum ya untuk fpsnya Oke ini keren banget ya lihat selamat menikmati gironya ini sama sekali enggak ada Dela ya jadi ini murni hardware teman-teman nah ini dia teman-teman stop lihat ini untuk kebagian geroskopnya tuh Oke ini kita menggunakan api grafisnya pulkan ya bukan es OpenGL ini menggunakan pulkan Oke ini lancar banget ya lancar sekali di ringan maksimal coba kita akan coba di sini ya ubah menjadi di bagian Ultra ya Ultra sangat tinggi kita lihat perbedaannya untuk grafisnya Oke lihat teman-teman ini lebih detail lagi ya untuk grafisnya luar biasa lihat cuman ya ini kelihatan tuh ini berat nih ini kelihatan berat jadi enggak rekomendasi ya kalau misalkan di settingan ini lebih baik tadi di ringan dan fps performanya di maksimal Oh iya teman-teman Redmi Note 10s ini saya menggunakan RAM yang 6GB ya internal 64GB tapi performanya bisa teman-teman nilai sendiri ini udah oke banget udah keren ya pubg Neostate sudah menggunakan pulkan mudah-mudahan di update selanjutnya nanti ya ke MIUI 12.5.5 pulkannya enggak jadi hilang nih teman-teman karena ini udah keren banget ya mantap nih tuh seperti itu juga nemu musuh ya Oke seperti ini sayang sekali fpsnya di sini detailnya nggak udah bisa kebaca ya karena power monitornya sepertinya ini bangun error ya teman-teman seperti itu eh kita coba ubah lagi settingannya menjadi ringan ke maksimal terapkan simpan Oke nah seperti ini kalau seperti ini ini lebih nyaman lebih tuh lebih smooth lebih lancar teman-teman ya kalau menggunakan settingan ini ini cukup lah ya settingan ini udah enak banget udah keren banget ya di Redmi Note 10s info ada musuh ya oke itu dia tadi teman-teman ya saya udah mati nih tadi ketembak ya Nah ini saya sudah main kurang lebih tadi ada sekitar 15 menit ya 15 menit sini kita coba lihat berapa suhunya ya memainkan game pubg ini di setek di settingan ringan maksimal untuk performanya kita coba lihat ya di sini untuk suhunya oke suhunya 45 derajat di bagian layar ya tuh waduh mantap ini panas sebelah sini area atas 46 derajat waduh panas ya belakang 42 ya belakang 42 kelihatan nggak ya tuh 42 43 sebelah sini 44 ya di area kamera sini 44 nih tuh 44 sebelah bawah sini 40 sini 438 Nah jadi tetap teman-teman ya kalau misalkan memainkan game ya di HP apapun di SoC apapun ya itu harus menggunakan fun cooler atau pendingin ya nah ini ini nggak menjamin yang mau di Snapdragon mau di Mediatek semuanya tetap panas kalau memainkan game jadi harus menggunakan fun cooler Oke next disini selanjutnya kita akan coba game pubg biasa ya kita lihat nanti settingan grafisnya dapet apa selanjutnya disini kita coba tes pubg mobile nah kita lihat di sini teman-teman di bagian pengaturan Oke langsung saja kita ke grafis ya ini dia teman-teman kita mendapatkan smooth extreme ini tanpa konfig ya tanpa konfig konfig kan di Redmi Note 10s dan dan disini kerennya lagi kita bisa SDR Ultra nah ini teman-teman bisa SDR Ultra ini udah keren banget untuk di pubg mobile nah gimana Redmi Note 10 Pro bisa nggak performanya sampai di sini atau Poco SNFC bisa nggak sampai di SDR Ultra nggak bisa kan nah diatasnya Poco X3 Pro ini baru bisa teman-teman makanya tadi saya simpulkan di awal kalau Redmi Note 10s ini dibawah Poco X3 Pro untuk performa ya ingat untuk performa bukannya lainnya performa Oke langsung jadi sini kita coba ke gameplaynya teman-teman ya Oke Oke ini kita sudah masuk ya di gameplaynya kita lihat di sini ini semut banget ya ini settingan tadi semut ekstrim Oke di Redmi Note 10s Oke ini dia Oke kita langsung saja ke sini ya kita cari senyata kita dulu Oke ini udah dapet nih Chris Oke teman-teman di sini kita menggunakan settingan smooth ekstrim Nah kita coba lihat di sini kita ubah ke settingan yang lain ya Oke kita langsung aja kita coba ke rata kanannya di sini ke SDR Ultra kemudian di sini kita akan coba ubah menjadi movie Oke Oke kita lihat Oke kita coba lihat sih Wow luar biasa lihat teman-teman ini untuk grafisnya huh keren pohonnya kemudian ini rumput-rumputnya shadow dari pohonnya ini udah keren banget mantap apalagi kalau dilihat di layar AMOLED wah ini keren banget pokoknya teman-teman ya ini detail banget pokoknya tuh lihat wuh keren tuh wuh mantap tuh lihat efek-efeknya wuh keren ya Nah jadi ini teman-teman ya Redmi Note 10s untuk performa gaming di pubg ya keren ya dengan settingan rata kanan kemudian filternya movie ini tampilannya yang luar biasa ini hampir sama seperti pubg new state ya seperti ini nih ini keren banget sumpah tuh wuh keren cuman di sini saya rasa ini dapat FS nya di tiga 40-40 fps bahkan kayaknya ada drop sampai di 30 fps soalnya berat banget ini teman-teman di sini Wah keren ya Oke next terakhir kita akan coba semua game Genshin Impact di Redmi Note 10s ini teman-teman Bagaimana performanya nanti kita coba lihat ya Oke teman-teman disini kita sudah masuk ya di Genshin Impact Wow ini berat-berat ya Wow berat berat-berat Wow berat nah ini awal-awal memang seperti ini agak berat nih Oke kita coba lihat suhu dulu awal terlebih dahulu di sini oke 40 belum apa-apa ini udah 40 ini baru masuk ya udah 40 aja nih uh mantap kita coba dulu settingannya takutnya di sini settingannya default yang di settingan Poco X3 Pro ya karena saya coba settingan tertinggi kita coba di sini settingannya ubah dulu ke low ya grafis Oke ya bener ini settingannya tinggi tertinggi pantas aja di Helio G90 ini pasti akan terasa berat banget tapi kita coba sedikit saja teman-teman kita coba lihat ya Nah kita lihat sini lari-lari Oke kemudian kita sprint lari kita coba lihat di sini Oke ada frame drop Oke frame drop uh frame drop ya Oke siap Nah seperti itu teman-teman kita coba ubah dulu settingannya menjadi low ya biar kita lihat performanya gimana atau kesemula saja di sini menengah ininya kita ubah menjadi 60fps seperti ini Oke bagaimana sekarang masih sedikit agak berat ya tuh masih ada berat agak berat sedikit Wow kita coba ubah lagi di grafis terendah kita ubah ini menjadi 60 Nah kita coba lihat di sini teman-teman nah ini kita coba lihat battle aman-aman saja nih teman-teman enggak ada frame drop Oke wow waduh coba kesini deh Oke dengan settingan eh lowless ini stabil teman-teman lancar ya Oke kita ajar dia Oke enggak mati dia kita coba ini kita coba skillnya oke gak kena Oh tidak eh mau kemana eh nah mati juga akhirnya Oke ya ini teman-teman ya di settingan lowless ini menarik nih lancar ya oke tuh pas pertarungan juga aman enggak enggak terlalu ada frame drop yang parah seperti itu tuh tuh door oke oh dia nih nih door nah mati juga dia ya oke teman-teman disini kita akan coba lihat suhunya disini ya kita tadi sudah bermain sekitar kurang lebih 5 menitan saja kita lihat disini suhunya udah berapa nah itu dia teman-teman di bagian atas sini area SOC nya 45 derajat di bagian bawah sini 39 kemudian di bagian bawah sini 37 kemudian kita coba lihat di bagian ini 44 tuh tapi di sebelah sini ini lebih panas ya 45 malah tuh sebelah sini oke itu teman-teman ya ini tes gaming untuk Genshin Impact di Redmi Note 10s oke oke selanjutnya disini kita akan coba lihat di bagian baterai baterai ya performa baterainya gimana nih teman-teman kita masuk disini ke pengaturan selanjutnya kita masuk ke bagian baterai dan performa oke di sini kita bisa lihat ya aktif 20 jam 26 menit ini kalau menurut saya udah oke banget dilihat dari grafiknya pun ini lihat ini enggak terlalu menuki ke bawah ya seperti ini kemudian kita coba lihat di sini ini posisinya di masih di 56% terisi daya ya Nah ini 56% tadi sudah kita coba tes pubg new state kemudian pubg kemudian juga Genshin Impact nah ini dia teman-teman ya seperti ini untuk kualitas atau performa baterainya gimana menurut teman-teman bisa komen nanti di kolom komentar Oke disini masuk ke kesimpulan untuk Redmi Note 10s kalau menurut saya disini di harga 2 jutaan ini varian yang RAM 6 giga internal 64 giga ini udah worth it banget kalau menurut saya teman-teman ya dengan harga segitu kita sudah mendapatkan performa seperti ini ini luar biasa teman-teman ya di Poco X3 NFC walaupun untuk performa gamingnya nggak bisa seperti ini Redmi Note 10 Pro juga performa gamingnya nggak bisa seperti ini Oke ini chipset MediaTek Helio G95 dengan GPU Mali G76 Oke ini udah ancungkan jempol kalau menurut saya ini udah keren banget seperti itu teman-teman ya oke tambahan juga di sini ya untuk di bagian floating window dan juga split screen ini keren banget kita bisa langsung di sini ya tab di sini kemudian nanti langsung muncul di sini nih kita bisa menggunakan floating window ataupun kita bisa membagi 2 atau split screen fitur ini tidak hilang ya ada di MIUI 12.5.4 nya milik Redmi Note 10s ini berbeda dengan di Poco X3 NFC Poco X3 Pro ini malah nggak bisa atau nggak ada di sini untuk floating window jadi kita harus menggunakan kontrol center di sini baru kita pilih ini jendela mengambang atau floating window seperti itu teman-teman Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini untuk next video saya akan coba nanti unlock GPU settingnya di Redmi Note 10s ini Oke jadi pantangin terus channel ini subscribe untuk notifikasi Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati